Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angling Kusuma dan para prajurit Malwapati sedang menuju goa Dimana goa itu tempatnya mayat hidup yang suka menelor Malwapati Tujuan Angling Kusuma datang kesana ingin menyempurnakan kematian mayat hidup itu Supaya tidak lagi gentayangan mereka pun langsung masuk ke dalam goa itu Ketika mayat hidup itu mau ditangkap dia pun melakukan perlawanan yang sangat hebat Hingga prajurit Malwapati pun kalah Angling Kusuma pun ambles bumi dan menarik mayat hidup itu Untuk dibawa keluar goa Tidak Kita kembali ke Malwapati seorang utusan dari Karangbelah menghadap Prabu Angling Dharma Untuk meminta bantuan melawan naga raksasa yang menyerang Karangbelah Lalu Prabu Angling Dharma pun mengutus Angling Kusuma untuk ke Karangbelah Kalau Romo Prabu mempercayakan tugas ini kepada Nanda Maka akan Nanda laksanakan tugas ini dengan baik Romo Di Karangbelah seekor naga raksasa sedang mengamuk dan menyerang para prajurit Tidak lama kemudian datanglah Angling Kusuma untuk melawan naga itu Terima kasih telah menonton! Setelah naga itu mati Angling Kusuma pun menemui Adipati Karangbelah Dia pun memberikan selamat kepada Angling Kusuma atas keberhasilannya membunuh naga itu Dan atas nama seluruh rakyat Kadipaten Karangbelah mengucapkan terima kasih kepada Raden Karena telah berhasil membebaskan Kadipaten dari makhluk mengerikan itu Terima kasih Pak Man Selamat Selamat Raden Selamat Pangeran Malwapati Terima kasih Hidup Pangeran Suma! Hidup Pangeran! Hidup Pangeran! Hidup Pangeran! Hidup Pangeran! Keesokan harinya Angling Kusuma dan para prajurit Karangbelah sedang di perjalanan berburu ke hutan Mereka pun dihadang oleh kawanan Begal dan pertempuran pun terjadi Masih banyak video di sini Ini jelas spikal kebelah sultan Mereka tidak tahu yang mereka hadapi siapa Bagaimana kalau kita habisisannya nanti? Aduh! Ambil alih gerobak itu! Budu mereka! Budu mereka! Singkat cerita Adipati Karangbelah menyuruh Singajaya untuk membunuh Angling Kusuma Karena dia cemburu melihat Sekar menjadi kekasih Angling Kusuma Jadi Tidak ada salahnya Kalau kita membunuh Pangeran Angling Kusuma Prabu Angling Dharma akan menyerang Karangbelah Apabila Pangeran Angling Kusuma kita bunuh Gusti Bodoh! Saya tidak menyuruh kamu untuk membunuh terang-terangan Sini Dengarkan baik-baik Bagaimana cara kamu harus menenyapkannya Mereka pun diserang oleh pemanah gelap Yaitu suruhannya Adipati Karangbelah Untuk membunuh Angling Kusuma Di sini pun Angling Kusuma tewas terkena panah Kusuma tewas terkenaan Kusuma tewas terkenaan Kusuma tewas terkenaan